Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Buta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Buta Kala merepresentasikan kekuatan bu alam semesta dan waktu yaitu kala yang tak terukur dan tak terbantahkan. Menurut cerita, Ogoh-ogoh pertama kali dibuat oleh sekelompok pemuda di Desa Sesetan Bali pada tahun 1980. Mereka ingin menambahkan nuansa baru dalam perayaan Tahun Barusake yang sebelumnya hanya diisi dengan upacara keagamaan dan meditasi. Ada beberapa daerah yang mengadakan pawai Ogoh-ogoh, di mana pawai Ogoh-ogoh ini merupakan kelanjutan dari upacara Tawur Agung Kesange, yaitu ritual untuk mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Wujud Ogoh-ogoh adalah simbol dari perilaku buruk manusia yang akan dimusnahkan sebagai tanda dari mensucikan diri umat Hindu sebelum memasuki hari raya nyepi. Lalu, kenapa Ogoh-ogoh dibuat menyeramkan? Hal ini dikarenakan Ogoh-ogoh sebagai representasi atau simbol roh jahat, yaitu Butakale, yang akan diarah keliling desa. Pada akhir perarakan ini, Ogoh-ogoh akan dibakar habis sebagai simbol pembersihan atau mengusir roh maupun makhluk jahat. Menurut Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Bali, Igusti Ngurah Sudyana, Ogoh-ogoh yang dibakar itu tak sekedar dibakar saja, namun memiliki makna dan harapan agar dunia kembali bersih dan bebas dari segala gangguan makhluk maupun roh jahat. Setiap Ogoh-ogoh setelah selesai dibuat, langsung didoakan sebagai tanda penghormatan terhadap entitas spiritual yang diwakili. Selanjutnya, Ogoh-ogoh diarah keliling desa dengan suara riuh menuju seteme tempat pembakaran jenazah atau pengkuburan atau bahkan lahan kosong. Di sana, Ogoh-ogoh dibakar sebagai bagian dari proses bernama Nyomiakale yang bertujuan menetralisir energi negatif atau Butakale di dalamnya, menjadikannya energi positif. Terima kasih telah menonton! Proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang mahadasyat. Lahirnya tradisi ini dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kepercayaan dan agama Hindu Dharma, serta adat istiadat masyarakat Bali. Kehadiran Ogoh-ogoh selalu dikaitkan dengan upacara tawur kesange yang memiliki dimensi religius, sosial, budaya, dan ekonomi. Terima kasih telah menonton! 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 berasal dari kata ogah-ogah yang merupakan bahasa Bali dengan makna sesuatu yang digoyang-goyangkan ogoh-ogoh sendiri direpresentasikan sebagai buta kala dalam bentuk patung ogoh-ogoh umumnya digamarkan sebagai sosok besar yang menyeramkan seringkali berwujud raksasa atau makhluk-makhluk dari dunia maya seperti naga, gajah, widiadari, hingga berbagai penjahat atau hantu lebih dari sekedar pertunjukan seni, parada ogoh-ogoh juga menyiratkan makna mendalam ogoh-ogoh memvisualisasikan sifat-sifat negatif dalam diri manusia saat pengarakan, ogoh-ogoh diarak melilingi banjar atau desa secara bersama-sama ogoh-ogoh yang dipikul saat arak-arakan diakhiri dengan dibakar hingga habis sebagai simbol pemurnian mulai dari sore hingga malam parada ogoh-ogoh memberikan pengalaman tak terlupakan namun dibalik megahnya parada ini tersimpan filosofi yang mendalam ogoh-ogoh mengajarkan manusia untuk memurnikan sifat butekala dalam diri sekaligus untuk saling menjaga alam dan sumber daya di dunia memahami pentingnya keberlanjutan dan menjauhi perilaku merusak lingkungan tradisi ini menjadi pengingat akan tanggung jawab terhadap alam sekitar tradisi ogoh-ogoh bukan sekedar perayaan saja pawai ini turut sebagai harmoni dengan alam dan manusia dengan warna-warni dan makna yang terkandung ogoh-ogoh merayakan kekayaan budaya Bali dan mengajarkan pelajaran berharga tentang keberlanjutan dan kesatuan dengan lingkungan selamat menikmati yang terkandung jawab pada umumnya ogoh-ogoh terbuat dari perpaduan bahan seperti styrofoam bambu koran bekas kain cat besi dan kayu dalam prosesnya ogoh-ogoh diarah menuju tempat persemayaman umat hindu lalu dibakar ogoh-ogoh lebih kepada suatu bentuk simbolisasi menyimbolkan energi-energi negatif sang butekale dengan perwujudan menyeramkan untuk diperlina dilebur dengan api terlepas dari kontroversi perbedaan mengenai sejarah munculnya ogoh-ogoh tradisi ini telah memberikan warna baru untuk perayaan nyepi membuka ajang kreativitas dan sebagai alat pemersatu generasi muda terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati